Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 22. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgotha. Dan disitu dia disalibkan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat dimana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi kita lihat saudara bahwa Yesus dalam kematiannya pun tetap menyampaikan apa yang harus disampaikannya, yaitu bahwa dia adalah Mesias yang diberikan Allah. Tetapi lucunya ini bukan ditulis sama Yesus sendiri. Jadi ini ditulisnya justru sama Pilatus yang memberi vonis Yesus untuk disalib. Dan ini membuktikan bahwa Allah berdaulat atas dunia ini. Allah juga berdaulat atas penyalipan Yesus. Allah berdaulat atas seluruh kehidupan ini. Itu maknanya. Berarti Pilatus itu tanpa sadar dia nulis seperti itu gitu ya. Dan kemudian orang farisi, ahli Taurat itu mendatangi Pilatus. Tolong copot dong, itu kamu jangan tulis dia itu Raja orang Yahudi. Kenapa? Karena justru itu meresahkan kami dong. Justru untuk itu dia disalib. Kenapa kamu justru malah kayak mengumumkan dia Raja orang Yahudi. Tapi lucunya Pilatus ngeyel. Udahlah yang udah saya tulis, jangan diganggu-gugat. Saya udah bebaskan kamu, saya udah bebaskan Barabas untuk kamu. Saya udah salibkan dia. Boleh dong saya bilang dia Raja orang Yahudi kan terserah saya. Udah disalib juga kamu masih juga mau menggugat gitu ya. Tapi ternyata hal itu kemudian menjadi kesaksian. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Tapi dia tinggal di sekitar Golgotha. Dia akan mendengar, eh ada yang disalib ya kan? Namanya Yesus. Mereka datang ke salib itu menyaksikan dia. Mereka mungkin mau melihat tontonan. Tetapi mereka melihat tulisan itu. Yesus adalah Raja orang Yahudi. Dan itu adalah benar sodara. Itu adalah kesaksian dari Yesus sendiri. Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan penyalipan itu hanyalah bagian dari rencana Allah. Karena kemudian di hari ketiga dia bangkit. Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati.